daripada titik-titik boleh balik angur pisang okeh ngeten naik kulau pedemannya ngeten oh berarti itu ilmunya pak ya iya kulinannya ngeten itu daripada sedikit-sedikit sampai dua kali tiga kali mendingan satu kali langsung banyak pul gitu ya pak ya berarti zaman sempat mencoba yang namanya ternak puyuh ya pak ya tapi kalau dibandingkan sama kambing enaknya mana pak kalau enaknya ya enak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan Puji Channel teman-teman di video kali ini Puji Channel lagi keluyuran tilek kandang ke kandangnya Pak Kaulan tempatnya ada di desa Goncowido Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponologo dan di video kali ini Puji Channel ingin mereview perjalanan ternaknya Pak Kaulan prosesnya gimana dan caranya seperti apa untuk lebih jelasnya langsung saja kita temui sang narasumber kita yaitu yang punya peternak Assalamualaikum pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh minta izin ya pak review-review kambingnya lagi nonton ini pak? ini makan makan wadus wadah nonton pak mendonik wadah nonton ini hehehe puanci ini makan nonton ini pak? iya enggak pernah oke teman-teman sebelum kita lanjut video kita perkenalkan dulu babaknya minta izin pak bisa diperkenalkan balingan asma sinton pak iya kami kulu kaulan oke alamat pun pak alamat pun berikut gondor widu ngebel oke alhamdulillah ini sudah berjalan berapa tahun pak ternak kambing kayak gini pak bisa berkembang besar kayak gini pak kaulan sepuluh tahun sepuluh tahun berarti sudah lama banget ya pak lama wih untuk jenis kambingnya nonton ini pak blasteran blasteran semi-peh ya pak ya wih full kepala hitam semua ya pak iya untuk makanannya sendiri ini ketoknya wujui-wujui godong nonton ini pak dan sengon godong sengon aleandra wih berarti full bergisi ya pak ya ini dalam satu kandang indukan yang produktif ada berapa ekor ini pak empat empat ekor untuk pemaceknya satu pemaceknya satu wih-wih mantap sekali ini garing-garing ini kayaknya radyan apa pak ngunang ini mpun nodong kembang nodong kembang tidak begitu suka ya pak wih itu kayaknya panen cempe ini 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 beranak ini baru tiga hari teman-teman udah gede-gede kayak gini mantap kali ini pak kaulan ketok-ketok lagi panen godong sengon ini ya pak ya ini usia berapa tahun ini pak 2 setengah 2 setengah 2 setengah tahun ini dulu hasil peranaan sendiri apa hasil beli pak beli ini hasil beli beli sudah besar kayak gini apa dari 4 bulan berarti beli dulu umur 4 bulan berarti sudah lama ya pak disini 2 tahunan 2 tahun ini kok 2 umur gede ini ada 1 meter pak tingginya pak kira-kira 1 meter 1 meter lebih mantap sekali berarti ini sudah banyak ya pak keturunannya ya pak sampai gede teman-teman dari postur tubuh ini lebih dari 1 meter teman-teman ini pak kaulannya belum sempat mengukur katanya tapi ya kelihatannya lebih ya pak 1 meter bermodalkan 1 pejantan jumbo pak kaulan bisa mencetak cempe berkualitas super ini teman-teman mantap sekali pokoknya kosong ini kok banyak yang kosong ini kenapa pak dijual berarti banyak yang dijual ya pak kenapa pak kok dijual pak ragata sekolah buat kebutuhan dulu berapa ekor pak sebelum ini pak 20-an 20-an berarti sekarang tinggal berapa ini pak kaulan tiga belas ini tinggal tiga belas kandarnya juga bagus ini hamil ya pak kayaknya ya hamil tua hamil tua siap beranak nih teman-teman pak kaulan sebentar lagi panen cempe lagi ternyata kambingnya bagus-bagus dan gemuk-gemuk mantap sekali ini pak kaulan di daerah sini kan banyak peternakan ya pak ya panjelengan kok memilihnya di ternak kambing ini alasan utama apa pak kaulan kebutuhan mas kebutuhan untuk perawatan sendiri gimana pak untuk kambing kayak gini pak lalu gampang apa susah pak gampang mas buatan perawatan membutuhi dipakan untuk musim kemarau kayak gini pak gimana pak susah lah pak buatan 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 berarti untuk lahan pakan berarti disiapkan ya siap sudah tulah-tulah ya pak ya susu sakit susu ya pak susu ini kok kayak mancini mana ini kok nopo jenuh nopo magnetis ini 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 itu sakit ngatasi ini sudah berapa kali pak ngatasi ini mbak antem tiga kali ini tiga kali ini bisa tertolong atau enggak pak matri sakit indikasi berarti mati ya pak indukannya ya selain itu enggak ada kendala lagi ya pak ya inilah tergolong istimewa teman-teman pak kaulan ternak kambing 10 tahun tergolong lancar bebas tanpa kendala biarpun sistemnya tradisional teman-teman tapi hasilnya ini maksimal ini berarti panjir dengan ini setiap tahun bisa jual kambing ya pak ya setiap ada kebutuhan itu yang dijual itu petotan atau sudah dewasa pak kalau biasanya pak panjirnya sapian sapian ya pak ya berarti untuk jual kambing dewasa itu belum pernah ya pak ya kalau butuhnya mepan gak ada kalau kebutuhan agak besar itu ya dijual yang dewasa ya pak ya ini juga kosong ya pak kosong ini pupuknya ini kok gak dijual kenapa nih pak kaulan itu untuk mupuk durian manggis itu untuk buat sendiri ya pak ya ini kemeruyu ini ada berapa ekor dalam satu kotak ini ada 4 ekor ini petina semua ya pak kayaknya ya pejantannya satu itu pejantannya satu yang ini ya pak itu mas oh yang tengah tengah ini 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 yang pejantan ini usia berapa bulan pak kaulan 7 bulan 7 bulan itu rencana dijual atau dipakai sendiri pak kaulan kalau ada yang minat ya boleh aja kalau ada yang minat bisa dijual ya pak ya kalau keluar ini keluar yang butuhnya keluar doang butuh ya tidak pikir panjang ya pak ada yang butuh cocok lepas gitu ya pak ya enaknya disitu ya pak ya mantap sekali pokoknya ini teman-teman ini kandangnya full dari kayu ya pak ya karena bambu yang sini kayu bekas kandang mano oh dulu kandang mano dulu usaha puyuh ya pak ya sempat berapa tahun pak usaha puyuh pak 1 tahun kenapa pak kok bisa berhenti gangkrut masih enak di kambing ya pak ya kan kalau burung itu kan pakannya beli terus oh kalau burung pakannya beli terus kalau kambing pak cukup dari alam ya pak ya berarti sampean ternak puyuh dulu sudah ternak kambing apa belum pak sudah sudah coba 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 tapi akhirnya susah ya pak itu yang bikin bangkrut itu dari apanya pak dari segi pakannya atau apa pak pakannya mahal telurnya pas musim corona 2021 2021 ya pak ya berarti sampean sempat mencoba yang namanya ternak puyuh ya pak ya tapi kalau dibandingkan sama kambing enaknya mana pak kalau enaknya ya enak puyuh pakannya enggak tarik kemana-mana tapi hasilnya malah bangkrut tapi kalau hasil tetap dipegang sama kambing ya pak ya kambing kan pupuknya ya untuk tanaman iya pupuknya bermanfaat kambingnya lebih lagi bermanfaat ya pak ya ternyata pak kaulan ini pernah juga teman-teman usaha ternak puyuh tapi tidak semaksimal dan yang diharapkan tidak seperti kambing ini teman-teman bermodalkan pakan dari alam alhamdulillah ternaknya bisa bergembang lancar sampe 10 tahun sampe sekarang ya pak ya mantap sekali ini gangguannya kebutuhan cuma kendalanya dari kebutuhan ya pak ya untuk usaha lain pak selain ternak kambing apa pak tani tani untuk kebutuhan hari-hari cukup dari tani ya pak ibaratkan kambing ini memang menguntungkan ibaratkan kata buat tabungan ya pak ya tabungan biaya anak sekolah biaya anak sekolah ada berapa pak anaknya pak kalau boleh diceritakan tiga masih sekolah semua yang satu sudah bekerja yang satu kuliah yang satu SMA berarti deras-derasnya biaya ya pak ya iya ini pak kalau boleh diceritakan ini usaha ternak kambing ini buat kebutuhan itu memang sangat membantu ya pak ya ya membantu berarti kuncinya harus tetap di trateni ya pak ya traten tetap semangat telah teman-teman ini pak untuk pejantannya ini khusus buat sendiri atau menerima jasa kawin pak panjang di buat sendiri buat sendiri berarti belum menerima jasa kawin ya pak ya itu kenapa itu kenapa pak kok dikasih satu hari sekali pak ulang biasanya kan ada yang sampai kasih tiga kali ada sampai tiga dua kali gitu kalau sampekan satu kali tapi pul oh satu kali tapi langsung dikasih pul gitu ya pak ya diberikan pagi siang itu enggak enggak bengok-bengok itu pak buatan kulinannya sore pun terbiasa ya pak ya memang kan daripada titik-titik boleh balik angur pisang oke oh berarti itu ilmunya pak ya iya kulinannya daripada sedikit-sedikit sampai dua kali tiga kali mendingan satu kali langsung banyak pul gitu ya pak ya jadi agak simple agak ringan juga mengurangi yang namanya tenaga ya pak ya jadi cukup satu kali sore hari untuk air minum sendiri pernah dikasih gak pak kambing jarang jarang enggak merasa haus gitu pak kambingnya pak hal yang nganu kenapa niku nyata niki kan pelu sirami dikasih air itu air tawar atau ada garamnya ada garamnya biar untuk ngasin ngasin ya pak ya ibaratkan untuk mengurangi rasa haus gitu ya pak ya itulah teman-teman prinsip dan ilmunya pak kaulan beliau memelihara kambing secara tradisional tapi alhamdulillah hasilnya maksimal teman-teman berprinsip kasih pakan satu hari satu kali itulah pedumannya pak kaulan daripada sedikit-sedikit dua kali tiga kali mendingan langsung kasih pul tapi dalam satu hari cukup satu kali ya pak ya itulah semangat dan tekatnya pak kaulan perlu ditiru teman-teman beliau ini seorang peternak desa peternak tua dengan perawatan ala kadarnya tapi alhamdulillah hasilnya istimewa dan luar biasa mantap sekali pokoknya oke pak kaulan Assalamualaikum Saan Pahwes selamat itu suhu sangat bincang-bincang dan waktunya ya pak ya mudah-mudahan panjirnya diparingi sehat keternakannya bisa berkembang lebih besar lagi ya pak oke teman-teman itu sedikit review dan video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat bisa menambah wawasan dan hiburan bagi teman-teman semua sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati